Oke guys, salam sehat sahabat youtube semua, jumpa lagi di channel kesayangan kita Untuk itu jangan lupa untuk like, komen, subscribe video ini guys Bagi yang sudah subscribe, terima kasih Bagi yang belum, it's lanjut dulu subscribe di bawah guys ya Nah di video kali ini guys, saya akan menyampaikan jadwal piala dunia dan cara nontonnya Untuk jadwal piala dunia, itu akan dilaksanakan di negara Qatar Fase grupnya akan dilaksanakan pada tanggal 21 November sampai tanggal 2 Desember 2022 Babak 16 besar, tanggal 3 sampai 6 Desember 2022 Perempatan final, tanggal 9 sampai 10 Desember 2022 Semifinal, tanggal 13 sampai 14 Desember 2022 Untuk perebutan peringkat ketiga, yaitu tanggal 17 Desember 2022 Selanjutnya guys, untuk finalnya itu tanggal 18 Desember 2022 Dari Sabang sampai Merauke, buat abang yang lagi kece, bukan pantun guys Oke 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 Dari Sabang sampai Merauke, saya yakin seluruh masyarakat Indonesia Sudah tidak sabar untuk menyaksikan piala dunia yang akan dilaksanakan di Qatar Kita tidak bahas yang nonton lewat parabola ini guys Sebab kalau kita nonton lewat parabola ini Kita harus membeli receiver yaitu next parabola Dan kita akan mengisi paketnya Yaitu mungkin budget kita habis guys ya untuk daerah kaya ini Sekitar 1 jutaan itu habis Oke kita bahas yang lewat jaringan wifi aja Yang kita bahas nonton lewat streaming Nah, jika kita ingin nonton piala dunia lewat streaming Yang pastinya itu butuh jaringan internet Nah, bagaimana supaya terutama kita atau kami yang di kampung atau di pelosok ini Tidak mendapatkan jaringan internet Nah, solusinya ini guys Kita akan yaitu membangun jaringan wifi Nah, kita akan cek alat-alat apa saja Yang harus kita bangun supaya kita bisa streaming Nonton piala dunia tersebut guys Oke guys, inilah dia alat wifi nya yang perlu kita pasang Yang pertama itu antena Yagi Grid Ini sudah aku pasang ya Itu sekitar ketinggian 12 meter Ini alat yang pertama yang menangkap sinyal ke arah BTS atau tower guys ya Iya, ini dia guys Ini tadi adalah ujung dari antena yang di luar Yaitu masuk ke kabel tiktel guys ya Setelah itu kabel tiktel ini akan ditancapkan ke modem Dan modem nya nanti akan ditancapkan ke router ini guys Yaitu router tp link Setelah itu kita akan nyalakan Dan kita login ke wifi nya sehingga wifi kita sudah on guys ya Iya, modem nya seperti ini guys ya Dan ini yang akan dicolok oleh kabel tiktel Dan ini sudah tertancap guys ya Kemudian kita tancapkan ke routernya Oke setelah itu kita colokkan ke listrik Ya sudah dicolok kemudian kita nyalakan Setelah dia menyala guys Otomatis kita sudah dapat jaringan yaitu internet Sehingga kita bisa nonton piala dunia yang kita nanti-nanti kan guys ya Nah, jika jaringan wifi sudah terpasang Dan jaringan internetnya sudah on Maka untuk streamingnya nanti guys Kita lewat aplikasi video Karena apa? Karena lewat aplikasi video ini Paket yang ditawarkan saat ini guys Cuma 79 ribu Sudah bisa untuk menyaksikan Seluruh pertandingan piala dunia di Qatar Nah, mau yang lebih gratis Bisa juga guys Yaitu melakukan tracking lewat parabola Dan Paket antena UHF Yang kualitas gambarnya itu kurang oke gitu guys ya Tinggal dipilih aja Mau nonton piala dunia lewat mana Lewat televisi Kita harus beli next parabola Dengan paket harga 400 ribuan Dan jaringan wifi Kebetulan jaringan wifi ini guys Punya saya sudah terpasang Jadi nanti saya nontonnya lewat jaringan wifi Seperti itu guys ya Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini guys ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax